PMK Jember adakan sosialisasi pembangunan pasar di Wahyawi Bawagraha, Rabu Siang. PMK Jember akan lakukan revitalisasi semua pasar yang ada di Jember yang ditargetkan akan selesai akhir tahun. Ribuan pedagang pasar di Jember hadiri sosialisasi pembangunan pasar 2019 yang diadakan oleh PMK Jember di gedung Wahyawi Bawagraha, Rabu Siang. Melalui sosialisasi ini, Bupati Jember Faida menjelaskan perencanaan revitalisasi pasar di mana seluruh revitalisasi menggunakan APVD Kabupaten Jember 2019. Revitalisasi pasar akan dibagi beberapa sesi. Untuk sesi pertama, 5 pasar dari 16 pasar yang direvitalisasi 2019 yakni pasar Balung, Gumukmas, Patrang, Jenggawa, dan Sukawono yang ditargetkan revitalisasi tersebut akan selesai pada akhir tahun 2019. Hari ini kita sosialisasi 5 dari 16 pasar yang akan direvitalisasi 2019 menggunakan APVD Kabupaten Jember 2019. Sesi satu ini 5 pasar. Pasar Balung, pasar Gumukmas, Geladak Merah, pasar Patrang, pasar Jenggawa, dan satu lagi tadi pasar Sukawono. 5 pasar tadi seribu lebih pedagangnya kita undang untuk dapat sosialisasi supaya nggak resah. Karena ini memang revitalisasi pasar ini dibiayai sepenuhnya oleh APVD Kabupaten Jember supaya nggak ada simpang siur, takut kiosnya nggak direnov, takut nggak dapet giliran, takut nanti nggak dapet lagi kiosnya. Mulailah ada apa bener, bayar ke si A, si B, jadi kita tegaskan tidak ada bayar-membayar karena semuanya sudah dianggarkan melalui APVD Kabupaten Jember. Dan kita akan sekaligus setelah direvitalisasi kita akan tata ulang untuk zonasi pedagang. Jadi biar lebih lapi pasarnya, biar yang kering-kering, yang basah-basah, jadi pasarnya juga pedagang lebih mudah, pembeli pun lebih mudah mencari danan. Kalau masih ada sewa-nyewa, misalkan masih disewakan, itu masih? Oh, pasti kita proses. Nggak ada ampun, udah nggak waktunya lagi kita mempermainkan pedagang ya, haknya. Kecuali tiga bulan berturut-turut, nggak bayar retribusi, maka kiosnya kita tarik untuk dialihkan ke pedagang lain. Kecuali disewakan kepada orang lain, kita tarik haknya untuk menggunakan. Karena ini tidak diberikan kan, diizinkan untuk berdagang. Semua pasar di Kabupaten Jember mendapatkan kesempatan revitalisasi yang sifatnya yang dikelola oleh Pemkap Jember. Untuk pasar desa akan melalui ADD, yang akan diatur dalam perubuh, karena ADD merupakan anggaran dari Pemkap Jember, salah satunya yang dialokasikan untuk perencanaan perbaikan pasar desa. Dari Jember, Megan Tara mengabarkan untuk KJTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.